Oke selamat Pemimpin Jadi kali ini Pemimpin bakal ajak kalian Jalan-jalan Ke pantai di siang hari Nah pemimpin bakal ajak kalian Jalan-jalan itu pantai Jalan-jalan itu pantai Dan setelah itu Pemimpin bakal ajak kalian Ke pantai Pandawa Dan pemantai Atau Kota Barak atau Tengah Barak Jadi saya ikuti Kita bakal melok Ke kanan Ke arah sesetan Oke setelah melewati Pemimpin Jalan Sesetan seperti daerah sesetan Aku akan Pemimpin Pemimpin akan ajak kalian Melewati jalan-jalan 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 Pemimpin 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 Menuju Tol Balimandara Untuk Melewati nanti Di tol Apa namanya Di tol Di tol Balimandara Itu nanti Pemimpin bakal menuju Ke Nuka 2 Dan Pantai pertama yang Pemimpin akan Pemimpin 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 Apakah masih Atri Atau Setelah dipotori Oleh Kebakaran TPA Karena Belimin Sampat denger Berita TPA Zub Kepali Dapak Bagi Jadi Kita lihat Apakah asapnya sampai sini Atau Kebakarannya Tidak terlalu besar Jadi Seperti itu Berita Lihat Sejauh ini Belum ada Belum ada Bau-bau asap Belum seperti Sebelum-sebelumnya Kebakaran yang pertama itu Sampahnya Udah Bau-bau Sampai sini Udah Asap-asapnya Udah Sampai sini Jadi Kali ini Belimin Belum ada Sium Bertanda Bau-bau asap Dari Apa namanya Dari Kebakaran Kebakaran Ini Kebakaran TPA Sum Lumayan padat Jalan di Arah Oke Kita Masuk di Tampai Masalah Pada Lewasi Tampai Masalah Tampai Jalan Jalan Juga Jalan 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 selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Yang kedua, bukan akses jalan ini, karena beberapa info juga teman-teman di Instagram Blimin. Jika melewati jalan Hotel Demulia ini, katanya sih teman-teman banyak yang tidak dilarang untuk melewati akses jalan ini. Nah, seperti kalau Blimin sih, yang penting kalian sopan aja guys, sopan, tidak terlalu ribut, karena merupakan ada Hotel Demulia juga yang membuat tamu-tamunya itu nanti bising, nah gitu ya, biar nggak ribut gitu. Oke, kita sudah masuk kawasan Teluk Pantai Geger, airnya surut guys, dan disini biasanya disebut pantai dengan air warna biru, eh warna hijau gitu guys. Ya, memang benar-benar seperti Teluk guys, karena pantainya terpisah dengan pantai utamanya Pantai Geger, dan ini namanya Teluk Pantai Geger gitu guys. Nah, untuk kalau sekarang Blimin nggak saranin sih kalian mandi, karena airnya lumayan cukup kotor, mungkin sampah bawaan gitu, seperti itu, mungkin Blimin kurang tahu juga. Nah, ada tiga guys, nah kalau nggak salah ada tiga, akses masuk kalau nggak salah guys, ada lewat ini juga, bisa lewat jembatan itu juga bisa, lewat manjat ini juga bisa guys, disini, setelah itu disebelah kanan kurang ini juga ada akses masuknya, nanti kalian akan tembus ke sana, daerah sana. Nah, kalian harus jalan dulu ke, turun ke sini, baru kalian bisa menikmati view dari sini guys, dari arah Blimin ini. Seperti itu, seperti ini keindahan Teluk Pantai Geger pada siang hari ya guys ya. Blimin sarankan kalian yang mau menikmati pantai ini, atau yang ingin datang ke pantai ini, kalian bisa datang pada sore hari, melewati akses jalan yang kedua, apa namanya, menikmati, melewati arah akses jalan yang kedua, dan bisa menikmati sunset juga guys, kalau sore hari. Cuman, matahari itu tidak terlalu kelihatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah ke pantai Timbi, sebelumnya mau jalan-jalan sebentar ke pantai Pandawa, setelah itu mau ajak kalian langsung ke pantai Tanah Barak. Terima kasih telah menonton! 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 Oke setelah melewati pantai Timbi, kita akan ber dumb tutorial menonton! Terima kasih telah menonton ter teleponって different sites! Terima kasih telah menonton! situasi Pantai Pandawa apakah ramai banget teman-teman atau sepi, mari kita lihat sama-sama Terima kasih telah menonton Oke seperti ini teman-teman banyak banget ada bus-bus besar yang parkir di sebelah kanan Mimin teman-teman juga bisa lihat mungkin ini wisatawan dari sekolah-sekolah di luar Bali yang study tour mungkin ke Pantai Pandawa rame banget teman-teman mungkin ada lima atau sepuluh bus lah yang parkir di sebelah kanan Mimin Nah setelah melewati Pantai Pandawa Mimin bakal ajak teman-teman jalan-jalan ke Pantai Tanah Barak Sebelum itu Mimin bakal tunjukin teman-teman akses jalan Pandawa ke Pantai Tanah Barak itu jadi satu teman-teman teman-teman pasti bakal melewati lorong nah lorong ini maksud Mimin untuk menuju ke Pantai Tanah Barak Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman juga melihat situasi dasaran pantai seperti apa melewati jalan turun ini teman-teman cukup ramai juga wisatawan yang menuju ke dasaran pantai tanah barat ramai banget teman-teman kalian bisa lihat sendiri motor-motor ramai parkir nah spot dasaran pantai ini juga sangat bagus untuk foto-foto teman-teman buat kalian bisa banget mengambil foto dari segala spot bebas tidak ada larangan pengambilan foto disini jadi seperti itu terima kasih terima kasih Nah seperti ini view yang kita dapat Jika kita datang pada siang menuju sore hari di Pantai Tanah Barak Nah setelah itu Beli Min akan naik lagi menuju ke spot utama Spot terfavorit lah bagi wisatawan Spot ini juga udah banyak viral di sosial media teman-teman Teman-teman juga pasti tahu Spot-spot tebing kembar yang ada dua yang ada di jalan di tengah-tengahnya itu Sangat bagus banget untuk pengambilan foto disana teman-teman Jadi Beli Min bakal ajak teman-teman kesana Nah nih kalian bisa lihat sendiri keramaian seperti apa Kebetulan Min Min datangnya pada siang hari menuju sore hari Di pukul setengah 4 Wita menuju jam 4 gitu Ramai banget teman-teman ada yang mengantri-ngantri foto Soalnya ini menjadi salah satu spot terfavorit di Pantai Tanah Barak Nah mungkin sekian dulu teman-teman jalan-jalannya bareng Beli Min Pada hari ini next Beli Min bakal ajak kalian jalan-jalan ke pantai-pantai lagi Yang ada di Uluwatu yang ada di Kalangasem Pokoknya nanti kalian stay tune terus di Youtube Min Min Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen dan nyalakan notifikasi Biar nanti Min Min upload konten ada notifnya di kalian Oke terima kasih banyak yang udah nonton And see you guys bye bye